Intro Halo Sobat Legal Akses Di video kali ini kita akan membahas tentang Draft Perjanjian Utang-Piutang Atau Pinjam-Meminjam Dan kebetulan pinjam-meminjam yang akan kita bahas ini adalah Pinjam-Meminjam Uang Draft Perjanjian ini adalah draft perjanjian yang sederhana Cukup satu halaman A4 saja Tapi sudah cukup mengikat secara hukum Jadi kalau Anda melakukan pinjam-meminjam uang Yang biasanya perjanjiannya cukup dilakukan secara lisan Sebenarnya secara hukum perjanjian lisan itu sudah cukup mengikat Tapi kalau menggunakan perjanjian yang tertulis Maka perjanjian tertulis ini bisa dijadikan alat bukti hukum Untuk utang-piutang Anda Kalau cuma lisan satu-satunya alat bukti hanyalah pengakuan dari orang-orang yang Melakukan utang-piutang tersebut Atau mungkin saksi kalau memang ada saksinya Dan bisa saja orang-orang ini mengingkarinya Tapi kalau dibuat secara tertulis Sesederhana apapun bentuk perjanjian tertulisnya Maka utang-piutang itu tidak bisa diingkari Karena alat bukti tertulis inilah yang akan menjelaskan hak dan kewajiban dari para pihaknya Oh iya, draft perjanjian utang-piutang ini juga bisa Anda download secara bebas Dalam format Microsoft Word Dokumen Dengan mengikuti link di kotak deskripsi di bawah ini Jadi Anda bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan Anda Anda bisa menambahkannya dengan ketentuan-ketentuan yang menurut Anda relevan Dengan kebutuhan Anda Atau menghilangkan ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap tidak perlu Oke kita langsung saja ke draft perjanjiannya Sesuai kitab undang-undang hukum perdata Pinjam meminjam atau yang istilah undang-undangnya disebut pinjam pakai habis Adalah suatu perjanjian Yang menentukan di mana pihak pertama Menyerahkan sejumlah barang kepada pihak kedua Dan barang itu adalah barang yang bisa habis terpakai Dengan syarat bahwa pihak kedua Wajib mengembalikan barang itu dalam jumlah dan keadaan yang sama Jadi menurut ketentuan ini Maka esensi dari perjanjian pinjam meminjam adalah Pertama barang yang dipinjamkan Yaitu barang yang bisa habis kalau dipakai Misalnya uang Dan yang kedua Adanya kewajiban dari pihak yang menerima pinjaman Untuk mengembalikan pinjaman itu dalam jumlah dan keadaan yang sama Begitu juga dengan draft perjanjian ini Yang intinya adalah jumlah uang pinjaman dan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman itu Dari penerima pinjaman Dan di dalam perjanjian ini Anda juga bisa menambahkan ketentuan lainnya terkait hutang pihutang Anda sesuai kebutuhan Pertama untuk judulnya Di sini Anda bebas untuk memberikan judul perjanjian ini Anda bisa memberikan judul draft perjanjian ini Misalnya perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang pihutang Atau menggunakan istilah lain yang sederhana dan sesuai kebutuhan Anda Berikutnya adalah keterangan mengenai kapan dan di mana perjanjian ini dibuat Anda bisa menuliskan hari, tanggal, dan lokasi perjanjian ini dibuat di kolom ini Selanjutnya adalah subjek hukum dari perjanjian ini Yaitu para pihak yang memberikan pinjaman dan menerima pinjamannya Anda bisa memberikan titel para pihak ini sebagai pihak pertama dan pihak kedua Di mana pihak pertama misalnya sebagai pemberi pinjaman Dan pihak keduanya adalah pihak yang menerima pinjaman Untuk keterangan atau data dari para pihak ini Anda cukup menuliskan nama, alamat, dan nomor KTP-nya Atau supaya lebih lengkap Anda juga bisa menambahkan data atau keterangan lain Misalnya jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, atau pekerjaan para pihak Selanjutnya adalah pernyataan kesepakatan para pihak untuk menjalin hubungan hukum utang-piutang ini Kesepakatan ini merupakan bagian penting dari perjanjian ini Karena kesepakatan merupakan salah satu syarat syahnya perjanjian Tanpa adanya kesepakatan, maka bisa dibilang sebuah perjanjian bisa menjadi tidak sah Dan disinilah kesepakatan utang-piutang diantara para pihak ini ditegaskan Bagian berikutnya adalah syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap perjanjian utang-piutang ini Di bagian pertama ini, Anda bisa menyebutkan obyek utama dari utang-piutang ini Yaitu jumlah nominal uang yang dipinjamkan Berapa nilainya? Anda bisa menuliskannya di sini dalam bentuk angka dan bilangannya supaya lebih jelas Bagian selanjutnya adalah bagaimana uang pinjaman tersebut diserahkan dan kapan Di sini Anda bisa menjelaskan bagaimana uang itu diserahkan Misalnya dengan cara transfer antar bank Supaya lebih jelas, Anda juga bisa menuliskan nomor kening bank para pihaknya di sini Dan dilanjutkan dengan menuliskan waktu penyerahan uang pinjaman tersebut, hari dan tanggalnya Selain penyerahan, di sini juga Anda bisa menjelaskan pengembalian uang pinjamannya Baik jangka waktu pinjaman, tanggal pengembalian maupun cara mengembalikannya Untuk mengisi kolom jangka waktu pinjaman dan tanggal pengembalian ini Anda harus memperhatikan tanggal atau waktu kapan utang-piutang ini dimulai Alternatifnya, utang-piutang ini bisa dimulai pada saat perjanjian ini ditandatangani Atau pada saat peminjam menerima uang pinjamannya Dimana kedua waktu tersebut bisa saja berbeda Dan ketentuan lainnya Anda bisa menjelaskannya lagi di kolom ini Anda bisa menuliskan syarat dan ketentuan lainnya yang Anda sepakati di sini Misalnya denda keterlambatan pengembalian, bunga, atau mungkin juga jaminan utangnya Silakan Anda tambahkan sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan Anda Dan bagian terakhir tentu saja penandatanganan Supaya perjanjian ini menjadi sah Jangan lupa untuk menandatangani perjanjian ini di atas metrek tempel Rp6.000 Demikian draft perjanjian utang-piutang yang sederhana ini kami sampaikan Semoga bermanfaat untuk menjalin kerjasama utang-piutang Anda Anda juga bisa mendownload draft perjanjian utang-piutang ini Dengan mengikuti link di kotak deskripsi di bawah ini Jangan lupa untuk like dan share video ini ke rekan-rekan Anda yang lain Yang juga mungkin membutuhkan draft perjanjiannya Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Salam